Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono Beserta Ibu Hajjah Ani Bambang Yudhoyono Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Budhoyono Beserta Ibu Herawati Budhoyono Saudara Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Beserta Ibu Hajjah Iryana Joko Widodo Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala Beserta Ibu Hajjah Mupidah Yusuf Kala Pimpinan dan Anggota Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Bapak Profesor Bapak Profesor Bahurdin Yusuf Habibi Presiden Republik Indonesia ketiga Ibu Sinta Nurya Abdurrahman Wahid Ibu Megawati Soekarno Putri Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Carlina Umar Wirahadi Kusuma Bapak Tri Sutrisno Dan Bapak Hamzah Has Ucapan terima kasih khusus Juga kami sampaikan Kepada Bapak Prabowo Subianto Terima kasih Bapak Dan Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa Yang kami muliakan para Kepala Negara Dan Pemerintahan Dan Utusan Khusus Serta Menteri Luar Negeri Negara-Negara Sahabat Para Duta Besar Dan Kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Dua Para Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Panglima TNI Kapolri Jaksa Agung Para Kepala Staf Angkatan Para Insan Media Cetak dan Elektronik Dalam dan Luar Negeri Para Tamu Undangan Dan Seluruh Rakyat Indonesia Yang Berbahagia Sesuai dengan catatan daftar hadir Yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Sampai saat ini Telah hadir 672 Anggota dari 685 Anggota MPR Dan telah menandatangani daftar hadir Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna MPR Dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 Kami buka Dan dinyatakan terbuka Untuk umum Sidang Majlis dan hadirin yang kami muliakan Pertama-tama Marilah kita memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena atas limpahan rahmat dan karunianya Kita semua Masih diberikan kekuatan Untuk menjalankan tugas konstitusional Melaksanakan amanah rakyat Dan bangsa Indonesia Pada hari ini Kita akan melaksanakan Upacara pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 Sungguh Hari ini adalah momentum Yang menorehkan tinta emas Dalam sejarah perjalanan bangsa Yaitu terjadinya Peralihan kekuasaan secara damai Dan bermartabat Kami yakin Rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air Bahkan di seluruh dunia Tengah menyaksikan Prosesi pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Yang akan kita laksanakan Pada hari ini Kita wajib bersyukur Telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden secara demokratis Aman Damai Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil Adalah bukti bahwa kita telah Melangkah maju Melaksanakan demokrasi Yang semakin baik Kita bangga Memiliki demokrasi khas Indonesia Yakni demokrasi Pancasila yang indah Laksana Kosai Mampu mengatasi segala perbedaan Dalam satu muara kebersamaan Dengan semangat Bineka Tunggal Ika Atas nama pimpinan dan anggota majlis Kami mengucapkan terima kasih Kepada Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia Mahkamah Konstitusi Dan institusi lainnya Di tingkat pusat maupun daerah Atas dukungannya Mensukseskan pemilihan umum Hingga sampailah akhirnya Pada agenda penting Kenegaraan hari ini Kita telah membaca dan mendengar Dari berbagai media cetak maupun elektronik Serta dari berbagai kalangan Baik dalam maupun luar negeri Bahwa bangsa Indonesia Telah berhasil melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara damai dan demokratis Kami berharap ke depan Pemilihan Umum di Indonesia Semakin demokratis dan transparan Sehingga dapat membawa kemajuan Dan meningkatkan harkat dan martabat Bangsa Indonesia Sebagai bentuk pengharga dan penghormatan Atas proses politik yang telah kita lakukan Telah hadir di tengah-tengah kita Beberapa kepala negara dan pemerintahan Dari negara-negara sahabat Untuk menyaksikan prosesi pelantikan Pada hari ini Yaitu Yang pertama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Beginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiyah Mu'izzadin Wadawlah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam Yang Mulia Tuan Taur Matan Ruwa Presiden Republik Demokratik Timur Leste bersama istri Yang Mulia Tuan Li Xinlong Perdana Menteri Republik Singapura Beserta istri Yang Mulia Datuk Sri Muhammad Najib Tun Abdul Rajak Bersama Ibu Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Tuan Peter O'Neill Perdana Menteri Negara Independen Papua New Guinea Yang Mulia Perdana Menteri Australia Tuan Tony Abbott Yang Mulia Tuan Yasuo Pukuda Utusan khusus Pemerintah Jepang Dan mantan Perdana Menteri Jepang Yang Mulia Jenderal Tansak Fatimak Ragon Diputi Perdana Menteri Dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand Yang Mulia Nyonya Yan Jun Chi Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok Yang Mulia Tuan Murai Makkali Menteri Luar Negeri Selandia Baru Yang Mulia Tuan Albert F. Del Rosario Menteri Luar Negeri Republik Filipina Yang Mulia Tuan John F. Kerry Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Yang Mulia Tuan Anura Priyadarsana Yapa Menteri Industri Perminyakan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka Yang Mulia Tuan Denis Valentinovic Manturov Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Federasi Rusia Yang Mulia Tuan Nuretin Janikli Menteri Kepabean Dan Perdagangan Republik Turki Yang Mulia Dr. Herman Dedery Cheng Willing Utusan Khusus Pemerintah Kerajaan Belanda Yang Mulia Tuan Dao Fit Chung Utusan Khusus Presiden Republik Sosialis Vietnam Yang Mulia Tuan Kim Taiwan Dan Yang Mulia Tuan Ham Jin Kyu Utusan Khusus Presiden Republik Korea Yang Mulia Tuan Andrew Saxton Anggota Parlemen Dan Sekretaris Parlemen Menteri Keuangan Kanada Kerajaan Belanda Sanjid Kerajaan Belanda 당ana Kerajaan Belanda Terima kasih.